Halo SobatSport, jumpa lagi di HoeksoSport Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereview satu buah sepatu dari brand Puma yang belum lama rilis. Dan sepatu ini bisa dibilang merupakan salah satu sepatu andalan dari brand Puma. Sepatu ini adalah Puma Rise Nitro, yang merupakan sepatu keren dengan fashionable look yang luar biasa. Kalau dilihat ini memang agak beda dibandingkan dengan model-model sepatu basket pada umumnya. Dan juga dia memiliki teknologi nitrofoam yang sudah cukup terkenal dan memiliki performa yang sangat baik ketika dipakai di lapangan. Terima kasih telah menonton! Selain memiliki cushion nitrofoam yang sangat luar biasa performanya, sepatu ini juga didukung oleh material yang sangat premium. Bahan knit yang dipakai itu bisa dibilang agak berbeda dibandingkan sepatu basket pada umumnya. Karena terasa lebih tebal dan lebih premium banget kelihatannya kalau bisa dilihat kayak gini. Dan memang elastisitasnya juga oke, sehingga bisa dibilang dengan bahan ini fit pada sepatu akan terasa sangat baik. Nah, untuk outsole-nya sendiri ataupun pada bagian traksi, traksinya menggunakan bisa dibilang kayak wave gitu ya, kayak ombak. Cuman hanya saja bahan pada sepatu ini terasa agak lembut dan tipis. Sehingga kalau dipakai di lapangan outdoor, potensi untuk ketaharannya akan sangat-sangat cepat menurun. Tapi, kalau dipakai di lapangan indoor, sepatu ini nggak akan ada masalah sama sekali. Karena pasti traksinya akan sangat oke dan gripnya juga pasti sangat baik. Untuk review lebih lanjut tentang detail dan performance sepatu ini ketika dipakai di lapangan, tonton video sampai dengan selesai ya. Dan silakan sobat juga bisa share pendapat sobat semua tentang model dari sepatu ini di komen di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Traksi pada Puma Rice Nitro memakai pola traksi garis bergelombang yang menyerupai motif ombak sepanjang bagian 2 hingga heel pada outsole. Meski dengan pola traksi yang terbilang sederhana, grip pada sepatu ini terbilang sangat baik. Sama sekali tidak pernah kami rasakan slip ketika berlari, bergerak lateral, ataupun lurus. Puma Rice Nitro memiliki traksi dan grip yang sangat baik, namun uniknya sepatu ini sama sekali tidak mengeluarkan suara decit seperti pada sepatu basket bergrip baik pada umumnya. Seluruh bagian upper sepatu dikelilingi oleh knit premium yang sangat lentur, yang membuat kaki terasa sangat menyatu dengan sepatu. Selain itu, bahannya juga membuat kaki tidak terasa panas ketika dipakai berlama-lama. Meski sangat elastis, material knit pada sepatu ini tetap memberikan performa baik ketika dipakai bergerak eksplosif. Tidak ada slip sama sekali. Namun, ketika baru pertama mencoba, sobat sport perlu penyesuaian terlebih dahulu. Untuk cushion pada sepatu ini, teknologi nitro yang digunakan benar-benar memberikan performa yang luar biasa. Untuk ketika dipakai, namun stabil dan memberikan efek memantul yang tidak berlebihan. Dan ketika mendarat setelah melompat, sepatu terasa memberikan redaman yang sangat nyaman pada tumit. Sehingga, sepatu ini akan sangat asik dikunakan oleh sobat sport yang memiliki tubuh besar. Stabilitas dan kenyamanan sepatu juga didukung dengan adanya teknologi proplet yang cukup lebar. Dan, padding busa serta lidah sepatu yang sangat lembut, yang juga menjaga kaki tetap terkunci dengan baik ketika diikat dengan kuat. Selanjutnya, tonton video performance sepatu ini sampai selesai ya! Terima kasih telah menonton! 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 Mereka menonton! Terima kasih telah menonton! bahwa performa dari cushion nitrofoam atau pooling nitrofoam pada sepatu ini terasa sangat baik dan responsif, sangat responsif sekali. Nah, ditambah ada plate dengan nama pro plate di bawahnya, di dekat traksi, dan ini menambah stabilitas sepatu ini. Sehingga selain tidak terlalu bonci, sepatu ini memberikan core feel yang sangat baik ketika dipakai di lapangan. Selain cushion yang sangat baik, bahan dari sepatunya juga memberikan kenyamanan yang luar biasa, bahkan hingga dipakai berlama-lama. Hanya saja memang karena ada double layer, di bagian lidah, sepatu, dan juga ada seperti kenit ini di atas, membuat sepatu ini jadi ventilasinya agak tertutup. Namun, tidak terlalu berpengaruh banget kok. Tinggal kita antisipasi dengan memakai kaos kaki yang tidak terlalu tebal banget, karena sepatu ini sebenarnya sudah memberikan impact proteksi yang sudah sangat baik. Nah, traksinya juga memiliki grip yang sangat baik dipakai di lapangan. Ketika bergerak lateral, bergerak lurus, sepatu ini punya grip yang oke banget. Namun, memang sudah dipastikan bahwa ketika dipakai di lapangan outdoor, durability dari traksi ini pasti akan sangat rendah, dalam arti yang akan cepat rusak. Jadi, untuk sobat sport yang ingin memiliki sepatu ini, disarankan jangan sering-sering pakai sepatu Puma Rice Nitro ini di lapangan outdoor. Menurut Hossus Sport Channel, sepatu ini atau sepatu Puma Rice Nitro ini layak diberikan nilai 9, karena sepatu ini memiliki segala hal yang dibutuhkan oleh seorang pemain basket elit. Dari cushion, dari traksi, dari impact protection, dan bahkan kenyamanannya. Kekurangan dari sepatu ini hanya satu, yaitu durability dari traksi ketika dipakai di lapangan outdoor. Nah, tapi, kelihat dari bentuk yang sangat fashionable gini, kekurangannya ketutup sama kelebihannya dong. Oke, sobat sport, review kali ini sudah selesai dan di mana sepatu ini disimpulkan memang jadi salah satu sepatu yang cukup keren. Nah, tuliskan mendapat teman-teman semua tentang sepatu ini di komen. Dan jangan lupa juga, teman-teman, untuk tonton sampai selesai dan jangan lupa juga untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk mampir di akun message kita, dan apabila sobat tertarik untuk memiliki sepatu yang kita review, silakan mampir di IG kita di huksus store. Oke, see you on the next video, stay healthy, dan tetap sehat.